Kalau begitu, aku juga salah percaya pada Magnumku! SpinXku pasti menang! Kalau begitu, mari kita coba! Okita! Surat Tantangan dari Okita Kai! Jina-san,こんにちは! Piddy Toysへようこそ! 今日は元気ですか? あなたが元気だと嬉しいです! 準備はできましたか? それでは始めましょう! 次回予告 Di episode 22 lalu, Rasu, Go, dan Tokichi bersama-sama mencari sosok pemilik mobil misterius. Kurusawa pun sempat dituduh sebagai pelakunya. Saat mereka berempat balapan, sosok pembalap mobil misterius tadi akhirnya muncul. Dengan sombong, Kai Okita memperkenalkan mobil hancurnya, yaitu Big Spider. Flex Saber yang sudah diupgrade dengan senjata terbaru, harus kalah saat beradu dengan Big Spider. Nah, di episode 23 ini, giliran krusawalah yang menantang Big Spider. Oke deh, langsung aja kita bahas ceritanya. Let's go! Kalau dilihat dari goresannya pada mobil, orang itu pasti pintar sekali. Jadi, mobil penghancur Big Spider itu benar-benar sehebat itu ya? Kita harus bagaimana? Kamu kan sudah tahu. Aku kan menggelitik pinggangmu sampai kamu minta ampun. Aduh, 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 jangan Tokichi! Sehabis diserang oleh Big Spider, Retsu, Goh, dan Tokichi mampir dahulu ke toko paman Sagami. Goh menceritakan bagaimana mobilnya diserang secara brutal oleh Big Spider. Teman Sagami yang terkejut langsung ngajak mereka bertiga untuk pergi ke tempat Profesor Tuchiya. Malam itu juga. Meski Profesor Tuchiya sudah melakukan analisis terhadap data Big Spider, tetapi masih saja belum diketahui siapa pemilik dan ciptanya. Tanpa diduga, ternyata Jay pernah melihat mobil mirip Big Spider di lab Profesor Ogami. Huh, dasar, Profesor Ogami jelek. Di tempat lain, di rumahnya Kurosawa, kekalahan di balapan kemarin membuat Kurosawa ingin balas dendam. Ia tidak terima Black Sabernya yang sudah dimodif dengan senjata muda terbaru bisa dikalahkan dengan mudah. Tidak hanya Kurosawa saja yang kesal, Retsu, Goh, dan Tokichi juga ingin balapan lagi dengan Big Spider. Oh iya, mobilnya Goh yang difik dari Magnum ternyata sudah selesai diperbaiki oleh Profesor Tuchiya, guys. Wow, nice! Dila Profesor Tuchiya, dia menceritakan kepada Goh dan yang lainnya soal kayak Okita dan mobilnya Big Spider. Ternyata memang benar, Big Spider adalah mobil ciptaan Profesor Ogami, Big Spider adalah mobil kedua ciptaan Profesor Ogami yang juga dilengkapi dengan senjata mematikan yakni pisang udara, guys. Big Spider adalah tipe mobil yang sangat lincah dan cepat. Saat Goh, Retsu, Tokichi, dan Kurosawas yang berkumpul, tiba-tiba Kai Okita muncul dan menantang mereka berempat untuk balapan lagi di tempat yang sudah ditentukan oleh Kai. Nah, kebetulan banget nih, akhirnya mereka berempat segera menantangi tempat tersebut. Balapan pun dimulai. Kai Okita sengaja membiarkan mobil lawannya untuk maju duluan. Kai ingin menyerang mobil yang lainnya dari belakang. Hati-hati ya Goh. Di putaran pertama, Big Spider langsung menyerang Black Saber. Senjata pemotong Black Saber patah seketika, guys. Lalu mobil berikutnya yang diserang oleh Big Spider adalah Spin X. Walau sudah diserang, tetapi Spin X tetap bisa melaju. Di putaran berikutnya, Kai juga sudah memasang jebakan di arena lintasan. Karena jebakan itu, V Magnum dan Visonic jadi keluar lintasan. Tiba-tiba dari belakang, Black Saber kembali ke lintasan dengan senjata yang berbeda. Black Saber segera menyusul Big Spider yang berada di depan. Tetapi serangan Black Saber sama sekali tidak mempan terhadap Big Spider. Resu dan Goh juga segera menyusul Black Saber dan mereka bertiga melaju bersama. Dengan begitu, Big Spider akan jadi kesulitan saat akan menyerang. Tetapi tidak diduga Big Spider melompat ke udara dan akan menyerang V Magnum dan Visonic. Kro sawa yang melihat hal itu segera meluang Resu dan Goh dengan mobilnya. Akhirnya, V Magnum dan Visonic jadi selamat. Karena serangan Big Spider tadi, arena lintasan jadi hancur dan balapan dihentikan. Walau Kro sawa tadinya berniat jahat dengan senjata penghancurnya, tetapi ia ternyata juga bisa menolong teman-temannya yang sedang dalam bahaya. Wow, Sugoi! Komat tinggal! Jujur Sonic! Ayo Magnum! Ayo Black Saber! Apa? Black Saber? Bagaimana? Black Saber ku sudah berbeda sekarang kan? Ingat ya, menang sabalapan itu penting. Tetapi menolong teman yang susah sabalapan itu jauh lebih penting. Hei hei... Oke deh, gimana? Seru kan ceritanya? Terimakasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you! Ja, matane! Terima kasih telah menonton!